Om Swastiastu Halo para sahabat setia semuanya Jumpa kembali bersama saya Chandra Pinton Bali Kali ini saya akan menyajikan sebuah video Tentang tarian sakral yang ada di Bali Yaitu Barong and Telek Dance Tari Telek adalah salah satu tarian Bali Yang menggunakan properti topeng Selain drama tari topeng, barong, rangde, serta wayang uong Di sini saya akan berbagi tentang sejarah diciptakannya Tari Telek Dikisahkan cerita ini bermula dari Kerinduan Betara Siwa kepada Betara Giri Putri atau Dewi Uma Yang menghilang dan menjelma ke dunia menjadi Dewi Durga Dan dalam cerita ini dikisahkan Betara Siwa mengutus para Dewata Untuk mencari serta membujuk Sang Dewi Agar mau kembali ke Siwa Luka atau Surga Penjelmaan para Dewata inilah yang menjadi pokok cerita Dalam pementasan telek dan tari-tarian lain yang menyertainya Ada pun Dewata-Dewata yang diutus oleh Betara Siwa turun ke dunia Untuk mencari Sang Dewi adalah Dewa Wisnu Dewa Brahma Dan Dewa Iswara Dalam pengembaraannya di dunia mencari Sang Dewi Para Dewa ini menjelma menjadi Telek Barong Dan Jauh Dalam pengembaraannya di dunia Dewa Wisnu Pergi ke empat penjuru dunia Untuk mencari Sang Dewi Dan dalam lakon ini Ditarikan dalam empat penari topeng putih Yang lebih dikenal dengan Telek Karena Dewa Wisnu Tidak kunjung kembali ke Siwa Luka Maka Betara Siwa Mengutus juga Dewa Brahma Untuk melakukan pencarian Yang dalam lakon ini Ditarikan oleh penari topeng bang Atau Jauh dan topeng penamprap Akan tetapi dalam pengembaraannya Baik Dewa Wisnu Atau Dewa Brahma Sama-sama tidak bisa menemukan Sang Dewi Kemudian Betara Siwa Mengutus Dewa Iswara Untuk turut melakukan pengembaraan Menemukan Sang Dewi Dengan bentuk topeng ireng Yang lebih dikenal dengan sebutan Banas Pati Raja Atau Berwujud Barong Dalam pencarianya mencari Sang Dewi Dewa Iswara Pergi hingga ke hutan belantara Hingga suatu saat Sampailah Dewa Iswara Di sebuah kuburan yang bernama Setre Ganda Mayu Dan disinilah Dan disinilah Barong kemudian melihat Rarung pengikut Dewi Durga Kemudian Barong sempat bertanya kepada Rarung Akan tetapi tidak mendapat jawaban Karena Rarung sedang melaksanakan Munubrata atau puasa bicara Karena mendapat perlakuan yang tidak simpati dari Rarung Kemudian Barong marah Dan terjadilah perang tanding Antara Rarung dan Barong Dalam pertarungan ini Rarung kalah Kemudian Rarung meminta bantuan kepada gurunya Yaitu Dewi Durga Demikianlah singkat cerita Tentang diciptakannya Taritelek dan Barong Bagaimana kemudian Pertarungan antara Barong dengan Dewi Durga Untuk kisah cerita Antara pertarungan Barong dengan Dewi Durga Akan saya sajikan Dalam video saya Yang akan datang Pertarungan antara Dewi Durga Yang berubah wujud menjadi Rangde Dengan Barong Bagaimana akhir cerita Dari pertarungan tersebut Sahabat setia semuanya Bisa menikmati video saya Yang akan datang Sekarang Marilah kita bersama-sama Menyaksikan Tarian telek Dan Barong Yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang ya Jangan lupa Subscribe Like Share And comment And comment Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton